Gak usah, gak usah dicari-cari Tuh, ada istri saya di telepon Waktu berlalu Namun titik terang terkait nasib 13 orang yang diduga menjadi korban penyelangan paksa pada tahun 1997-1998 Kunjung jelas Keberadaan Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyad, Wujutupul, Yanni Afri, Soni, Deddy Hamdun, Nova Akatiri, Ismail, Pucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhyiddin, dan Abdul Nasir Hingga kini masih belum ditemukan Ketiga belas orang ini merupakan bagian dari 23 orang yang diduga menjadi korban penculikan aparat keamanan antara Februari 1997 hingga Mei 1998 Dalam peristiwa ini ada sembilan aktivis yang sempat diculik dan dilepaskan kembali setelah beberapa bulan Para aktivis ini mengalami berbagai penyiksaan selama penculikan Terus ada suara sirin Meraung-raung di dalam ruangan itu Kemudian saya diintroversikan Coba kamu ingat-ingat kamu tinggal sama siapa di situ Nah, saya disiksa, dihajar Akhirnya saya menyebutkan Menyebutkan Nama Aliasnya Kawan yang tinggal di situ Namanya Namanya ini Nama aliasnya Nesaro Patria Jadi Saya sebegannya di situ Sudah, akhirnya Berhentilah saya disiksa Nah, ketika disiksa itu pun Itu saya baru nge Ternyata alat yang bunyinya seperti cambuk tadi Cedar-cedar itu Itu bukan cambuk Tapi Alat setrum itu Alat trick shock itu Saya baru tahu ketika Karena ketika itu bunyi Dan ditempelkan ke tubuh Nah, itu Oh, ternyata ini Setrum Itu Kemudian Berhenti Saya diintroversikan Tiba-tiba Suara sirina Meraung-raung lagi Nah, kalau suara sirina meraung Itu penisaan Introversikan akan dilakukan Suara sirina meraung-raung Di sebelah sana Ternyata ada yang Menjerit-jerit Di setrum Cedar-cedar-cedar Nah, itu Suaranya Nisar patria Nisar di sini Yang paling sakit itu Bukan ketika saya disiksa Bukan ketika saya dibukul Atau disetrum Atau di apapun Yang paling menyakitkan itu adalah Ketika Saya mendengar Orang lain Kawan saya disiksa Itu paling menyakitkan Peristiwa penculikan Dan penghilangan paksa Sejumlah aktivis Terjadi di tengah Suasana politik nasional Yang tengah memanas Saat itu Rezim Orde Baru Yang telah berkuasa Selama 30 tahun Bertindak Kian represif Terhadap Gerakan sipil Pasca terjadinya Kerusuhan 27 Juli 1996 Saat itu Pihak Keamanan Menuding Kelompok Partai Rakyat Demokratik Atau PRD Dan sejumlah Pendukung Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Atau PDI Megawati Soekarno Putri Berada di balik Aksi melawan Pemerintah Di tengah Suasana tegang Menjelang penyelenggaraan Pemilu Tahun 1997 Dan sidang umum MPR 1998 Inilah Sejumlah aktivis Dilaporkan Hilang diculik Penghilangan paksa ini Terjadi hingga Kerusuhan masa Pada 14 Hingga 15 Mei 1998 Banyak pihak Menduga Penghilangan paksa ini Dilakukan Dengan alasan Yang berbeda-beda Pertanyaannya Kenapa ini Bukan toko Hesolon satunya Di pergerakan Biasanya Yang terjadi Adalah Kita ambil aja Untuk memberi pelajaran Bahkan Pius saja Dulu itu Bukan toko puncak Sekali Pius Lanang itu Kadang-kadang Oknum Kekuasaan itu Ada yang Memanfaatkan Ada ancaman Politis Terhadap resim Diculik Dia punya lawan pribadi Atau punya Kepentingan pribadi Kepentingan ekonomi Dan sebagainya Ngambil sekalian Diculik Beberapa orang yang diculik Ketika itu Itu merupakan Pendukung mega bintang Salah satunya Dedy Hamdun Kelompok yang kedua Adalah Yang kebanyakan Mahasiswa Di tahun 98 awal Itu mulainya Februari Jadi kemungkinan Sebabnya adalah Karena mereka Menyuarakan kritik Terhadap pelaksanaan Sidang umur MPR Yang sudah Mengisahkan Soharto Untuk yang ketujuh Kalinya Kelompang yang ketiga Itu ketika terjadi Perjuwa kerusuhan Mek Kami menduganya Bahwa orang-orang Yang dihilangkan Ini adalah Orang-orang yang Menjadi saksi Atas Keterlibatan aparat Di dalam Dorong Atau merekayasa Kerusuhan Mei 1998 Hingga kini Kasus penghilangan Paksa tahun 1997 1998 Bukan hanya Belum terungkap Tuntas Namun Seperti banyak Tragedi lain Kejahatan Kemanusiaan ini Juga membekaskan Trauma dan luka Tak terperi Bagi anggota Keluarga Kerabat Dan orang-orang Terdekat Korban Menghilang Berdoa Inilah sepenggal harapan yang selalu diungkapkan Tamiem, ibu kandung suyak. Perempuan tua ini tak lelah menanti kepastian nasib anak bungsunya yang sudah 18 tahun hilang dan tidak jelas keberadaannya. Tamiem yang setiap harinya berjualan toge di pasar gemolong Seragen, Jawa Tengah tidak mengetahui jika anaknya bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik atau PRD yang dituduh rezim Orde Baru sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 1996. Yang ia ketahui, anak bungsu kebanggaannya itu tengah menempuh pendidikan di bangku kuliah. Suyat hilang sejak 12 Februari 1998 silam. Mahasiswa jurusan komunikasi FISIP Unisri Solo itu hilang tak diketahui rimbanya setelah dibawa sejumlah tentara dari rumah temannya di daerah Kalijampe Jawa Tengah. Peristiwa penghilangan paksa Suyat tak pernah terlupakan dalam benak keluarganya. Termasuk dua kakak Suyat, Suyadi dan Suyatno. Sebelum Suyat hilang diculik, segerumpulan tentara pernah mendatangi kediaman keluarga Suyat dan menggeledah seisi rumah untuk mencari tahu di mana keberadaan aktivis PRD itu. Saat itu, kakak kedua Suyat, Suyatno, sempat dibawa oleh aparat karena wajahnya yang mirip dengan Suyat. Apakah sempat ada orang yang datang untuk mencari Suyat ke rumah? Waktu itu, sekitar jam 2.04 ada orang ke rumah, ya banyak orang lah kepakaian, maksudnya biasa-biasa gitu, tapi pakai sepatu. Tahu sepatu itu kan datangnya brok, 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 brok gitu. Nah, itu datang ke rumah, pokoknya mencari Suyat gitu aja. Tempat, mengetok rumah, dibuka rumah yang depan sini, terus rumah yang lain, rumah dibuka juga. Tapi kan nggak ada, sih, nggak ada di rumah. Terus, katanya adikku yang namanya Siatno itu katanya mirip-mirip gitu, dianggap bahwa dia itu Suyatno. Akhirnya Suyatno itu yang dibawa. Ya cuma, biasa aja nggak pakai kekerasan, pokoknya dibawa gitu aja nggak pakai. Berapa lama Pak Siatno waktu itu dibawa dan akhirnya kembali lagi? Siatno itu dibawa cuma jam 2 malam, terus jam subuh udah dilepas kembali. Tapi lepasnya di daerah Karangreja itu tadi, suruh ngecek pulang. Apa yang diceritakan ya, brok? Ya, waktu dia di, apa, katanya di, matanya dihutup, terus dibawa ke Solo, terus disuruh nunjukin Siatno di mana gitu. Akhirnya dia menunjukin rumah temannya yang ada di desa si itu, dekat situ, terus di daerah, pokoknya daerah, di Ramantan, Kalijambi. Akhirnya dia ketemu di situ. Terus ketemu di situ, Siatno dibawa, terus adikku dilepas di desa Karangreja itu tadi. Hilangnya Siatno membawa perubahan besar pada keluarga, terutama pada kondisi psikologis pada sang ibu, orang yang paling dekat dengan Siat. Hingga gini, keluarga masih yakin bahwa Siatno berada di suatu tempat, dan akan kembali suatu saat untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Firasat itu selalu muncul, masih adik dan juga keluarga. Ya, aku sih, misalnya, kalau Lebaran gitu kan banyak, keponak-keponakan datang ke sini. Itu aku, ada orang ujian, misalnya adikku pas Lebaran pulang gitu. Karena caranya, ini untuk menggumumkan sangat kucing. Tidak, kemudian kita, Tengpundi Bapak ini. Ini, saya, Tengpundi Bapak ini, bisa dukubur Tengpundi. Kajangnya ngertas, butuh pembelasan. PEMBICARA 1 Hilangan paksa yang dialami putranya sangat mempengaruhi kondisi psikologis ia dan istrinya. Waktu itu kan dia sedang semester 6 ya, artinya kan kita menganggap bahwa sebentar lagi kita akan menyelesaikan dan mengambil buahnya, kira-kira begitulah posisinya ya. Tetapi dengan bernihilangnya dia, artinya kan ada bencana berat terutama kepada istri saya ya, yang tahu persis kondisi anaknya, tersuai mana dia hubungannya dengan seorang ibu, dan secara psikologis sebenarnya yang paling berat, yang tidak bisa diselesaikan dengan apapun. Karena hanya yang bisa menyelesaikan itu ya, kalau dia kembali atau kita ketahui keberadaannya. Ucok, yang hingga kini belum diketahui keberadaannya, terakhir kali terlihat di rumah kosnya di Ciputat, Tangerang, Banten pada 14 Mei 1998. Bahasiswa kelahiran Jayapura 17 Mei 1976 itu diduga dihilangkan paksa akibat aktivitasnya di kampus. Kita melakukan pencarian, artinya waktu itu kan sering kita diwancarai juga ya, waktu misalnya di Denpom, waktu itu kan kita sering disorot gitu bahwa mungkin gini. Nah pada mulai saat itulah mulai kita aktif mencari itu, ya itu ada telepon yang terakhir, dia bilang bahwa gak usah, gak usah dicari-cari. Payan mengenang Ucok sebagai anak yang pintar, berjiwa solidaritas tinggi, dan memiliki pendirian yang keras. Meski perlahan bisa mengikhlaskan, seandainya Ucok telah tiada, Payan tetap berharap bisa segera mengetahui kejelasan nasib anaknya. Pada awal-awalnya kita masih bisa menjaga itu ya, artinya kan kita ini kan ada ini ya, proses lah, proses. Akhirnya lama-lama waktu itu kan kita menganggap bahwa dia itu pas pulang. Jadi artinya kamarnya ini tetap kita jaga, terus pakaian pengennya tetap jaga. Akhirnya tapi 2018 tahun begini artinya semakin luntur ya, selalu kita juga tidak mempunyai kekuatan lagi untuk melakukan hal-hal seperti itu ya. Akhirnya kita jadi lebih pasrah lah. Selama bertahun-tahun berbagai upaya telah dilakukan Payan dan keluarganya untuk mencari keberadaan Ucok. Kini Payan Fokus merawat istrinya yang dalam belasan tahun terakhir tergolek sakit. Ibu kandung Ucok ini jatuh sakit tak lama setelah putra tercintanya hilang, 18 tahun lalu. Berbeda dengan sembilan aktivis yang dilepas kembali dalam kondisi hidup. Leonardus Nugroho Iskandar alias Gilang, seorang pengamen yang kerap ikut dalam aksi-aksi demonstrasi yang diorganisir PRD, justru ditemukan dalam keadaan tewas dengan perut tertembak. Sebelum jenazahnya ditemukan di Magetan, Jawa Timur, pemuda asal Jebres, Surakarta ini sudah dilaporkan hilang oleh keluarga dan teman-temannya. Gilang-hilang setelah berpamitan kepada ibunya untuk bekerja di Madiun, Jawa Timur. Waktu itu sebelumnya Gilang sempat hilang dulu kampung, itu apa ya Bu Lian waktu itu? Itu waktu hilang itu tanggal 21, itu jadi pas penurunannya Pak Harto itu. Memang waktu 22 itu karena anak saya itu karena setiap mau pergi itu bilang sama saya, Bu, saya mau pergi ke sana, ke sana. Dia bilang, waktunya dia juga ngasih sendiri, saya nanti jam segini pulang, Bu. Kalau saya nggak pulang, tolong dicari. Karena dia sendiri mungkin tahu ya, tahu gimana gerak-gerik aparat atau gimana man suri gai dia. Dia tuh keluar, keluar. Terus dia bilang, pulang waktu dia keluar itu, terus pulangnya itu bilang, Bu, saya mau ke teman-teman kerja, Bu. Cari kerja, Bu. Kemana? Kemudian. Pas dia melangkah pintu, dah terkesan, Pak Harto. Akhirnya malam itu ya mungkin malam itu dalam penyusahan. Mungkin dia dalam penyusahan. Sudah terasa juga, kayak sukmanya itu pulang panggil Ibu. Terus nggak tahunya itu pagi saya ngarik nggak ketemu. Terus paginya lagi saya laporan ke kantor pulisi. Terus juga sampai tiga hari nggak ketemu. Terus akhirnya saya minta tolong sama anak-anak mahasiswa itu. Pokoknya saya suruh ngelacak itu di Mediun. Katanya anak saya itu diajak kerja di Mediun. Terus akhirnya kan teman-teman mahasiswa ngelacak. Ternyata ada yang pengacara itu yang rumahnya di Maketan sana. Nah itu kebetulan membaca surat kabar itu. Bahwa di satu polres itu menemukan sosok mayat itu yang jiri-jirinya itu yang seperti saya sebutkan. Terus akhirnya bisa diketemukan itu di Maketan sana sudah dikubur tiga hari. Terus saya minta tolong dibongkar dan gimana caranya saya minta tolong anak-anak mahasiswa untuk dasarnya gilang itu bisa dibawa ke Solo dan saya makankan di Solo. Tragedi penghilangan paksa pada tahun 1997-1998 tak hanya menimbulkan luka dan dirita bagi keluarga korban. Bagi teman-teman korban, peristiwa penculikan itu juga membekaskan kesedihan, trauma, dan rasa kehilangan yang terus menghantui mereka. Artinya kenapa saya mengatakan bahwa perasaan kehilangan ini jauh lebih besar, lebih dalam sekarang karena saya bisa membayangkan lebih dari sekedar kehilangan kawan. Tapi saya kemudian bayangkan orang-orang tua yang kehilangan mereka yang tidak tahu di mana posisi mereka, tidak tahu hidup atau mati, betapa sesaknya. Saya cuma mengalami lima menit loh kehilangan anak dari genggaman, itu saja sudah merasa dunia seperti berhenti. Orang tua-orang tua kawan-kawan saya ini 18 tahun merasakan itu. Hingga kini sejumlah upaya telah dilakukan untuk mencari keberadaan ke-13 korban penghilangan paksa yang belum kembali. Namun, banyak pihak menilai upaya pencarian itu belum maksimal dilakukan karena belum menyasar kalangan dan orang-orang tertentu, yang diduga mengetahui tragedi penculikan tersebut. Ius Tos Trilangan itu adalah yang bersaksi bahwa ketika dia disekap, dia berkenalan dan mendengar seseorang yang menyanyikan lagu Widuri di sel itu. Dan itu adalah Irman Yedrawan. Artinya Irman Yedrawan sama Ius berada di ruangan yang sama. Ius dilepaskan, Irman sampai sekarang tidak. Itu juga yang kemudian yang membuat saya mengolak persaksian Prabowo. Prabowo mengatakan bahwa saya ini yang menangkap 9 orang. Hanya sudah saya lepaskan. Jadi kalian harus berterima kasih kepada saya. Kan ada juga setiap-setiap seperti itu. Itu yang pertama yang harus kita argue adalah tidak benar bahwa kau hanya mencuri 9 orang. Karena pada kenyataannya ada keman juga yang berada di tempat. Yang sama dengan orang-orang yang dia curi. Tapi saya juga memperkirakan pihak pelaku juga tidak akan berhenti berusaha untuk berlindungi balik. Siapa yang mau mengaku? Ya dulu saya yang bunuh orang itu. Saya yang mau mengaku. Ya hukumlah saya. Tidak ada itu. Karena mereka akan dilatih untuk jadi pengecut. Ini masih jadi para pejabat, pejabat partai, pejabat itu, orang-orang itu. Yang gunung munir kita semua tahu kok siapa gitu. Tidak bisa dieksekusi. Sidang kasus penculikan di pengadilan militer memang telah memfonis bersalah 11 anggota Kopassus yang dianggap bersalah karena mengaku melakukan penculikan 9 aktivis yang sudah dilepas. Namun, fonis ini sama sekali belum menjawab keberadaan ketiga belas korban penculikan lain yang hingga kini belum ditemukan. Hampir seluruh pengadilan militer yang pernah digelar, sama-sama militer yang pernah digelar untuk sebuah pola kapas manusia itu selalu semata-mata membatasi resiko maksimal yang paling mungkin diterima oleh hal. Mereka yang nembak, mereka yang mengusut, mereka yang menyidik, mereka yang mengutut, mereka yang mengadili. Bagaimana kita mau percaya itu sebuah proses yang fair? Apapun faktanya, hingga hari ini kasus penghilangan paksa tahun 1997-1998 masih diselubungi banyak tanda tanya. Masih banyak hal yang disembunyikan dan dibiarkan menjadi misteri. Semisterius nasib dan keberadaan ketiga belas orang korban penghilangan paksa yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Terima kasih telah menonton!